Halo guys, welcome back to Korea Realmeet Bersama orang Korea yang Medok Oke, follow-follow Jadi ini vlog yang sama sekali gak ada scriptnya Mungkin seperti yang udah dibaca di judul Aku pengen Perbagi sedikit cerita ini Bener-bener gak tertulis sama sekali Aku bener-bener spontanitas Semoga tersampaikan dengan baik Jadi, melalui video kali ini Aku pengen Memulai sebuah halaman baru dalam hidupku Kayaknya Dan Kayaknya bersamaan dengan itu Banyak banget yang harus kita sampaikan kepada polo-polo Mungkin buat polo-polo yang kaget Aku juga harus bilang minta maaf Dan juga buat polo-polo yang bakal mendukung aku Kedepannya aku bakal Aku pengen Nyampaikan kata terima kasih Oke, polo-polo Jadi Pertama-tama Ya, aku pengen nyampaikan bahwa Aku Sebenarnya Punya Pacar Dan Aku pengen Menunjukkan Siapa sih Orang yang tak cintai ini Orang yang tak cintai ini Sebenarnya jujur udah Empat tahun Sama aku Ini udah empat tahun lebih Aku jadian tahun 2016 Dan hingga saat ini Aku masih bareng Nah, mungkin ada polo-polo yang mikir Kok sampai sekarang gak pernah dipublikasikan Kok gak pernah disampaikan Kenapa kok kayaknya disembunyikan Percaya atau enggak Jujur Aku memang rencananya Gak Mempublikasikan Siapapun Pasanganku atau pacarku Jujur Mungkin temen-temenku yang Waktu SMA Atau SMP SMP gak pernah pacaran Yang SMA Ataupun Waktu aku kuliah pun tahu Aku itu Kalau punya pacar Gak pernah di upload Di Insta Atau Facebook Karena Gimana ya Agak mahluk banget gitu Untuk upload hal-hal seperti ini Jadi Memang temen-temen Sekitarku tahu Kalau aku punya pacar Tapi aku gak pernah nge-posting Kayak Oh pacarku Sayangku Kayak itu Gak pernah Dan Polo-polo tahu Aku udah jadi YouTuber Selama empat tahun Dan Ya Jadi Waktu aku pertama Jadian sama Pacarku yang sekarang ini Sebenarnya Aku itu juga baru Mulai YouTube Jadi Ini adalah orang Yang Dari dulu Bareng aku Waktu aku masih Pelajar di Singapura Waktu aku masih Bener-bener gak punya apapun Terus Waktu aku harus Tiba-tiba ke Korea Waktu aku masih Bersih-bersih Waktu aku pernah Kehilangan Waktu aku masih Cari kerjaan Waktu aku kehilangan Pekerjaan Waktu aku Pernah Di PHK Dari perusahaan Dua kali Waktu aku bimbang Aku bisa gak jadi YouTuber Dia ini adalah orang Yang selalu Dukung aku Dan selalu bilang Bisa Jujur mungkin Tanpa Dia Aku gak mungkin bisa jadi yang kayak sekarang Karena aku sendiri dulu gak yakin Apa mungkin Aku bisa menjadi seorang YouTuber Jujur Keluarga aku kebanyakan Kayak tidak terlalu Mendukung Lebih berharap Aku cari pekerjaannya Stabil Terus YouTube Buat asik-asikan Tapi waktu aku memutuskan Untuk ingin jadi Full-time YouTuber Satu-satunya orang pertama Yang Mendukung aku adalah Pacarku ini Jadi Bener-bener dari dulu Dan Hingga saat ini Pacarku ini Jujur masih belum berubah Dan ke depannya Aku bener-bener Pengen Memikirkan Relasi ini Lebih dalam lagi Dan itu yang membuat aku Untuk memutuskan Untuk mengekspos Orang ini Jadi Perlu tak sampaikan Ada beberapa kejadian juga Di akhir-akhir ini Dulu Waktu pertama Aku kejadian sama dia ini Aku masih ingat Di hari Valentine Tahun 2017 Waktu itu aku bener-bener Gak punya uang Dan akhirnya Di Singapura Waktu kita masih di Singapura Jadi pacarku ini Orang Singapura Kita ini pergi makan Dan makan Di pinggiran banget Terus Aku waktu itu Di rekening Cuman ada 50 dolar Kayaknya Itu uang satu-satu bulan Cuman sisa segitu Gitu pokoknya Jadi aku gak punya uang Akhirnya kita itu Makan mie kayak 2 dolaran Atau 3 dolaran Yang murah banget Terus tiba-tiba Dia itu Boto makanan ini Dan dikirimkan Ke orang tuanya Aku itu jujur Takut banget Kayak Eh aku ini pacarmu Tapi aku gak bisa Melikin yang enak Terus kamu tunjukin Ke orang tuamu Gitu Aku udah takut Waktu aku tanya Ternyata dia bilang Lu ya gak apa-apa Yang penting Aku bareng sama orang Yang tak cintai Dan waktu itu Aku merasa Aku bener-bener diterima Apa adanya Meskipun aku gak punya uang Dan Gak ada satu bulan yang lalu Kayaknya Waktu itu Aku juga Sempat tanya Dia tuh sekarang di Korea Gimana sih Tanya tak Jelas kan Habis gini Aku tanya Kamu sesuatu tak Mau tak belikan tak Gitu Tapi Sekarang situasinya Berubah banyak Aku sekarang justru Ya punya uang lah ya Gak banyak Tapi cukup Terus waktu aku tanya Kamu apa Jawabannya Dia itu Menyadarkan Pengata Dia ini memang Orang yang aku sukai Dari dulu Dan dia masih gak berubah Justru aku yang udah berubah Dia bilang Aku gak mau apa-apa Aku pengen Waktumu Kamu itu sekarang sibuk Terus Gak kurang habisin Waktu sama aku Aku gak mau Kamu beliin barang ini Itu Daripada kamu beliin Itu terus gak Barang aku Aku mending Kamu gak beliin Itu Tapi bisa Barang aku Jadi Mungkin karena Memang dari dulu Waktu gak punya apa-apa Itu udah Mau sama aku Dan percaya sama aku Sampai sekarang Jadi Ya Bener-bener Kayak gitu Dan Selama 4 tahun Aku jadian sebenarnya Kita LDR-an Selama Ada kalau 3 tahun Dia 2 tahun setengah itu LDR kayaknya Jadi pertama jadian Habis gitu Tahun depannya Aku tiba-tiba ke Korea Jadi kita Kita tiba-tiba terpisah Jadi pacaran Jangka Cara jauh gitu Dan karena kita gak bisa ketemu Dan aku cuma kerja kantoran biasa Gak memungkinkan Buat aku Tiap bulan naik pesawat ke Singapura Untuk ketemuan Akhirnya Untuk menjaga hubungan ini Pacarku yang sebenarnya Impiannya itu Bukan pramugari Jadi pramugari Di Singapura Airline Dan berkat itu Setiap bulannya Paling gak dia itu Bisa munjungi Aku di Korea Dan itu berlanjut Sampai Awal tahun 2020 Tapi Aku sama dia Mulai sama-sama merasa Kalau kayak gini caranya Gak mungkin kita bisa Lanjut lagi Ke relasi yang lebih dalam Nah Akhirnya Kita pikir-pikir Jujur aku secara ekonomi Gak sanggup sampai Menanggung orang disini Gitu Dan Aku juga merasa Aku Pengen gitu loh Dia itu menghabiskan waktu dulu Sama orang Aku lebih kenal Budaya Korea Lebih Deket lah Sama keluarga ku Tapi aku gak nyanggup biayai Sehingga setelah kita pikir-pikir-pikir Satu-satunya cara adalah Dia Mendapatkan Biasiswa Yaitu KGSP Mungkin yang pernah Lihat videoku tau Ya Biasiswa program S2 di Korea Dari pemerintah Korea Jadi untuk mendapatkan itu DE yang gak pernah belajar bahasa Korea Tiba-tiba belajar bahasa Korea Dan untungnya Berhasil dapat Dan Akhirnya di Akhir tahun ini Sekitar September Di asal Korea Dan Dua tengah sampai tiga tahun ke depan Bakal di Korea untuk Belajar Untuk Mempelajari S2 Di bidang psikolog Di Korea University Cuman untuk sekarang Dia itu Sekolahnya di Nonsan Itu beda kota Di bawahnya lagi dari Daejeon Untuk bahasa satu tahun Setelah itu baru Pindah ke Seoul Untuk S2 Ya Kebetulan sekarang Dia disini Karena Aku pengen bikin video Tentang kita Jadi Di sini Ya Jadi sekarang Dia itu masih dalam Program Pembelajaran Bahasa Korea Dan kebetulan Di kelasnya Juga ada Temen Indonesia Mungkin Kalau temennya nonton Halo Rosa Sama Halo Aka Halo Aka Halo Rosa Sorry ya Jadi yang berdua ini Aku sebenarnya Udah sempet ketemu Jadi Pacarku Satu kelas Terus akhirnya Punya temen Indonesia Terus Akhirnya aku sudah Nyapa mereka Dan kebetulan Yang namanya Rosa Ini ternyata Bolo-bolo Udah nontonin aku Sejak 4 tahun yang lalu Asli Ungaran Katanya Baru ketemu Kapan itu Ya Jadi Ya pokoknya Hubunganku Kayak gitu Dan jujur Menyampaikan ini semua Sedikit berat Buat aku Karena aku gak pernah Mengekspos hubunganku Di dunia internet Dan tiba-tiba Pekerjaanku ini Adalah YouTuber Dan sekarang Ketika aku ekspos ini Ternyata banyak banget Orang yang Melihat Dan Di Bali itu Sebenarnya Mungkin bolo-bolo tau Mentalku sempet dropkannya Dropnya lumayan parah Jujur sampai sekarang pun Aku masih minum obat Kalau gak minum Aku agak gimana gitu Dan Masih Rencananya kayaknya Masih Beberapa bulan ke depan Paling gak Kayaknya 4 bulan Sampai 6 bulan Itu harus minum obat Terus Jadi up and downnya tinggi Dan untungnya Ada wajar kesungguhan Aku Mau bilang ke orang tua Aku susah juga gimana Mau bilang ke kakak juga Kadang gimana Tapi untungnya Ada Pacarku Dia mau memahami Dan juga karena dia Jurusannya psikolog Bener-bener Perusahaan untuk memahami aku Dan Aku udah melihat Banyak banget Bolo-bolo yang bilang Vlogku udah gak kayak dulu Udah gak ceria Atau gimana Iya Rek Jadi Mentalku hancur Kedua Elsa Ataupun Mamanya Elsa Sekarang udah Gak pengen lagi Elsa diekspos di Youtube Karena Ya tau lah ya Yang tau tau pasti Gak pernah Gak pengen aku Tak ceritakan lagi Pokoknya pernah gitu Jadi Aku mau nge-vlog itu Sekarang Kayak gak ada orang gitu loh Sama keluarga juga gimana Udah gitu Kondisi juga Covid Covidnya Semakin lama Semakin lama Semakin lama Semakin panjang Jadi aku mau nge-vlog di luar Juga gak bisa Ya Terus mau nge-vlog Waktu kerja projek-projek Banyak projek rahasia Jadi gak boleh nge-vlog Sehingga Bahan nge-vlogku juga berkurang Jujur Pekerjaan Nambah banyak Pendapatan Jadi stabil Gru-gru Kore-romit Juga selalu Ndukung aku Cuman Secara mental Aku bener-bener Kayak Selalu Berdiam diri gitu loh Gak pernah terlalu menikmati Tapi aku berharap Dengan menge-vlog Hubunganku ini Polo-polo juga jadi Melihat Gimana sih Aku Tingkal hakuku Kepada orang yang Tak cintai Ya Jadi ini bener-bener Orang yang tak cintai Dan Kedepannya Aku gak tau Gimana perjalanannya Aku sama dia Dan Aku pengen gitu loh Berbagi Perjalananku sama polo-polo Sama kayak Dulu waktu aku dari kuliah Sampai sekarang Polo-polo tau kan ya Perkembangan hidupku Kayak apa Gimana membaiknya Dan kedepannya pun Aku pengen nunjukkan lagi Pada polo-polo Aku yang sekarang Udah dewasa ini Bakal kayak gimana sih Ya Jadi Polo-polo udah siap Are you ready? Oke Oke tak siapkan Aku disi bentar Let me come here Oke polo-polo Jadi Aku kayak jadi Mungkin ada polo-polo yang pernah lihat Dia di vlogku sebelumnya Ya Tak persilahkan Orang yang saya cintai Untuk muncul di kamera Sekarang I heard about you long before we met You're winsome and you're young At least that's what they said Underneath your glitter and your gold You can't deny the fact that you are growing old You have a thousand eyes That never fall asleep Someday I will leave you When I've had enough of your beauty I haven't gotten used to your scent I'm certain you have had another cigarette Nothing could prepare me for your style The way your laughter seemed to go for miles and miles You have a thousand eyes That never fall asleep Someday I will leave you When I've had enough of your beauty You have a thousand eyes You have a thousand eyes That never fall asleep Maybe I will never leave you When I'm in love with your beauty Oh for now You can rest easy I'll see how I say Because for now New York You have a hold on me Because for now New York You have a hold on me Because for now New York Terima kasih telah menonton! 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 So, yeah! Terima kasih telah menonton! 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 Nanti!